hai 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 kamu yang penasaran gimana caranya Felix pasang kamera insta360 ini di motor buat motovlog simak video sampai selesai Felix ajarin caranya buat kamu Oke buat kamu pengen tahu gimana caranya Felix pasang kamera insta360 ini di motor Nmax jadi gini ada beberapa items yang harus lu punya gue itu beli untuk Nmax ya karena aku butuh tempat untuk naroknya gitu jadi gua pertama kali gue punya namanya ini nih namanya motobar yang warna biru namanya motobar gue beli di marketplace harganya kurang lebih 100ribuan ini bisa buat nempelnya macam-macam banyak-banyak tempat buat naro baut juga disini ini buat GoPro juga bisa ataupun ya buat insta360 Hai dan ini bisa dibuka-buka ya bisa disetting sesuai dengan keinginan kamu terus karena gue pengen yang simple bisa gua copot pasang-copot pasang jadi awalnya tuh gue memang punya ini namanya apa ya gue spigot jadi gue pernah pasang juga pernah bikin videonya juga ya gue taruh disini nih gitu ya gue taruh disini tapi agak ribet karena gue harus puter-puter lagi gitu nah akhirnya menemukan cara dan sebenarnya ini ada di motorcycle bundling kalau gue nggak salah itu ada penjepit kayak begini juga dan you know jadi gue cari-cari nih gitu ya dan kebetulan gue dapat itu di salah satu marketplace namanya adalah Jakarta notebook jadi Jaknot itu gua nemuin ada yang buat jepit kayak begini nah kayak gini nih oke jadi basically ini gua akan pasang ini kan bisa dipasang disini nah gua pasang nih kalau dipasang kalau dipasang ya udah tinggal dipasang disini aja eh lu tinggal cari tempat yang terbaik gitu ya jadi kalau menurut gue sih tempat yang paling oke dan paling bagus viewnya adalah di tengah gitu jadi ya lu pasang aja disini oke dan make sure ini kencang ya karena ketika udah dipasang dan lu fokus dengan naik motor ya lu pasti akan merasa aman gitu loh kalau misalkan sampai amit-amitnya banyak goncangan dia nggak akan jatuh tapi gue pribadi masih deg-degan jadi gua pasti ini gua kencangin ya udah gua kencangin dan ketika jalannya agak berkelombang gua pasti pegang gitu ya jadi ini yang gua pasang seperti ini jadi tampilannya kameranya itu depan belakang kayak begini jadi satu kamera wadap sana satu kamera wadap sini ya jadi bukan yang sebaliknya gua lebih saranin yang seperti ini jadi biar tampilannya lebih bagus untuk di video so sekali lagi yang perlu diperhatiin adalah ya kamu harus punya ini penjepitnya ya ataupun tanpa penjepit juga bisa tapi langsung di screw disini di apa namanya dibaut disini dan make sure dia tidak bergerak-gerak ketika ada goncangan gitu dan kalau memang lu sama kayak gua yang orangnya simple pengen gampang dicopot-pasang-copot-pasang tapi juga cukup aman secure ya lu bisa pakai kayak gini kalau lu belinya di insta 360 official store harganya lumayan di atas 500 ribuan gua lupa tapi kurang lebih harganya sekitar 500 ribuan untuk motorcycle bundling motorcycle bundle gitu ya jadi paket motor paket motor deh gitu tapi kalau ini gua beli kayaknya enggak ada 200 ribu lumayan cukup bagus juga bahannya dari besi jadi silahkan cari di marketplace juga ada ya oke ya udah gitu aja sih sebenarnya kalau cara masangnya jadi buat kamu yang pengen coba untuk pakai insta 360 di motor ya caranya begini gitu lagi-lagi ya kamu harus perhatiin nih jangan sampai kayak longgar artinya bener-bener kenceng karena ya kameranya mahal jangan sampai kita nggak mau kameranya ini jatoh ya kan karena resikonya juga gede banget ketika jatoh dan lensanya scratch atau bahkan parahnya sampai pecah yaudah lu sampe beli kamera baru so jangan sampai itu terjadi sama kamu oke demikian dari felix semoga ini bisa ngebantu menjawab pertanyaan kamu kemarin gimana cara sih felix bisa setting kamera insta 360 jadi motor ya begini caranya oke thank you buat kami udah subscribe dan terus ikutin channelnya felix yang belum langsung klik subscribe dan loncengnya juga biar kamu nggak ketinggalan video udah felix upload tiap hari semoga bisa ngebantu kamu untuk ngejawab semua kebutuhan yang kamu cari-cari di youtube oke felix signing out thank you for watching bye bye